halo 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 kembali lagi bersama saya Andy di video no man's sky next jadi sekarang Mas Jay ini bakal lanjut untuk bangun base ya Jadi sebelumnya Mas Jay udah nyari selvek teknologi dan ini saya lanjut lagi sampai dapat berapa ya Coba kita cek di inventory jadi selvek teknologinya saya udah dapet sampai 15 tambah 14 ya berarti 29 sekitar oke dan itu kita gunakan untuk bisa unlock blueprint ya itu penting banget nantinya kita juga bakal cari lebih banyak lagi entah dengan cara beli ataupun gali-gali barit selvek ini teknologi ya teknologi modul Oke kita langsung pakai aja ini kan disini ada 29 jadi kita bisa unlock apa aja nih kira-kira pertama teleport dulu ya ini membutuhkan dua teleport kemudian yang sekiranya penting dulu jadi kalau untuk furniture sama dekorasi itu paling akhir nantinya Oke kita unlock dulu yang sekiranya penting sepoin kemudian apa ya doorway ini tiga ini lima tanok aja nggak apa-apa Oke masih 17 kita unlock lagi communication station nah ini koridor seling 3 room ini penting kemudian door foundation nggak usah dulu nggak apa-apa sebenarnya kemudian kemudian ada lagi yang penting kemudian ada lagi yang penting kah kayaknya leather Oke ini kita masih sisa lima nanti kita bakal cari lagi lebih banyak lagi sejauh ini masih banyak yang belum di unlock lagi ya berarti ini kayaknya yang wooden wooden ini kita unlock dulu deh in wooden wall Oke metal ini masih tiga berarti kita bisa unlock apa dulu ya kira-kira eh foundation coba Oke sip Hai tadi terakhir ini l-shape koridor nanti perlu lima jadi koridor-koridor itu penting nantinya Hai Oke kita udah unlock lumayan banyak ya dan disini ada sinyal apa nih base archive ini ada misi kah atau itu bagaimana Oke kita disuruh lanjutin untuk tugasnya Coba kita ikutin apa yang diminta ya Oke accessing log form previous user Oke follow scanner warning are keep interrupted Oke the traveler find the wing the fly toward us as they must you will find us when the time is right Oke jadi ceritanya kita disuruh mencari siapa gitu ya nanti kita lihat aja the base computer internet it on RC free travel program to relay and emergency message but the broadcast on like no distress call I have ever hit heard Oke I have the message is right perhaps it's time to fly to return to space and eh kick answer to this mystery Oke jadi ceritanya kayaknya kita bakal pergi keluar angkasa ini emergency broadcast code Oke kita dapet semacam kayak sinyal kita tunggu dulu coba Hai ini untuk material pure valid juga udah banyak nanti kita bikin base yang lebih bagus ya ini cuman untuk eh sekedar menuin misinya aja Hai investigate the emergency signal visit the space station and search the intelligent life form Oke kita disuruh ketemu sama alien di space station tapi sebelum itu kita pastikan dulu bahan bakar cukup dan ini saya udah nyiapin Starship launch fuel ya ada 10 itu lebih dari cukup sih jadi ya gunanya itu untuk ngisi bahan bakar untuk eh take off ya Jadi kalau kita mau lepas landas bahan bakarnya pakai itu tapi bisa juga pakai bahan lain yaitu uranium cuman sayangnya di planet ini nggak ada uranium kayaknya Oke kita langsung aja ke space station ya nih base nya kita tinggal dulu Oke itu dia space station nya ini saya Aduh kepencet lagi jadi jaraknya masih terlalu rendah dengan tanah dan itu untuk ho apa namanya nandain ngetek itu pencetannya sama tombolnya sama kayaknya memang harusnya diganti ya itu ya Oke tip kita langsung aja kesana hyperdrive sus Oke space station nya agak jauh ini Hai agak muter planet Oke tiga detik lagi Hai ini sebelumnya kita belum pernah ke space station ya jadi sekarang kita space station untuk ketemu sama alian-alian yang ada di sini sama nanti juga ada upgrade-upgrade Oke wuh musiknya berubah ya Hai ini setting docking prosedur Oke nih prosedur untuk parkir ya Oke jadi space station nya seperti ini kita bakal nemuin space station di setiap ini ya apa namanya sistem tapi nggak semua sistem ada space station ya karena ada juga yang sistemnya itu bener-bener kayak terbengkalai gitu planet-planetnya kayak planet mati dan enggak ada kehidupan gitu Hai Oke jadi ini dia kondisi space station disini kita bisa beli senjata baru Oke ini senjatanya apa ya kita lihat Oh ah lebih baik ini tapi harganya mahal ya 700 ribu saya enggak punya duitnya ini kalau kita compare Hai jelas slotnya lebih banyak dan statnya juga lebih bagus cuman saya belum punya duit jadi nanti kita bakal nyari duit dulu ya sebelum kita eh upgrade senjata kita multi-tool kita Oke disini upgrade exosuit penting juga setiap eh PlayStation yang kita kunjungi selalu ada dan kita bisa upgrade satu gitu ya Oke mungkin yang perlu kita upgrade dulu apa ya eh kargo dulu mungkin ya tapi 50.000 nih duitnya belum cukup ya udah kita upgrade dulu slot aja ya biasa 5000 doang jadi nanti makin lama makin lama makin banyak makin mahal kita harus siapin duit juga oke disini kita juga bisa apa nih repeat code apa the live form look with arm Oke ini kita kayak nyebutin kode gitu biar ketemu sama orang yang tepat gitu ya jadi kita semua semua makhluk hidup disini kita ajak ngobrol tapi sebelum kita keliling nantinya kita ganti penampilan dulu ya penampilannya biar enggak kayak gini Oke jadi kustomisasi karakternya seperti ini kita bisa ganti karakter kita apakah kita mau jadi anomali mau jadi gig atau Corvac atau traveler Oke viken juga bisa ya mending milih anomali aja ya Oke kemudian untuk presetnya ini kalau kita pengen rubah-rubah secara random nanti kita tinggal ganti-ganti lagi Oke warnanya apa gitu ya Hai hijau Hai Oke nanti kita ganti aja kita pilih ini aja dulu kemudian pilih kepalanya kepalanya saya pilih yang kayak kucing nah ini ini kalau warnanya putih kemudian markingnya yang mana ya nah yang ini kendari kalernya kenapa ya kira-kira Oke ini warna merah mungkin Hai merah gelap merah terang merah gelap aja ya Oke torso badannya badannya wih ini kuning kuning hitam keren juga Hai jadi kayak pembalap ya Oke bentuknya dulu bentuknya ini Oke kayaknya yang dua yang cocok ini markingnya Hai Oke Hai ini aja oke armornya nah armornya Hai markingnya warna apa nih Hai ini aja ini jangan terlalu warna-warni juga sih kita gunakan kombinasi warnanya yang serupa aja ya merah sama putih gitu mungkin Hai Oke base nya kuning nggak apa-apa sih itu Hai nah gini terus itu warna hijau nya kita ganti putih aja kali ya Atau hitam Hai hitamnya enggak terlalu hitam ya putih aja kalau gitu kemudian untuk sarung tangannya Hai ini glove style-nya Hai ini ada yang jadinya cuma empat ya kita pilih yang normal aja nah gini warnanya putih mungkin sama ornamennya merah Oke kemudian kakinya Hai textile kita pilih markingnya ini jangan hitam semua nanti nggak kelihatan Hai ini satu kuning oke yang mana ya kayaknya yang paling cocok yang ini nih nah terus kendari color nya hitam ini padnya oke putih aja kali ya tip kemudian sepatunya sepatunya juga sama ini bentuknya yang keren mana nih oke ini keren yang ini ya oke warna wih ini putih keren juga nih hai 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 oke bootnya warna Hai ini marking Oh bisa dipilih ini hitam aja mungkin ya karena putih nggak bisa putih banget sih ininya oke itu warna apa nih rotate camera oh oke tip gini aja mungkin nah tasnya tasnya jangan ada warna hijau merah putih hitam eh nah ini mungkin kayak gini aja kali ya nggak tahu cocok atau nggak tapi nah nantinya kita bisa ganti lagi jadi gratis nggak nggak bayar ini kita langsung aja mungkin udah semua oh ini markingnya bisa diganti bentar nah iya nih keren nih oke oke sip itu kayaknya yang nggak pas cuma warna kuning sama hitamnya ya tapi nggak apa-apa oke wih mantap tampilannya jadi kayak gini itu kayak kepala kucing ada matanya oke sip kita lanjut untuk ngobrol ke para alien ini oke repeat the code bukan ini juga repeat the code bukan juga ini disini ada bar kita ngobrol sama orang-orang disini oh bukan bar ya ini biasanya ada bar juga oh ini we are watching you traveler friend find what you have left you oke oke to the alien speak the word are not their own the code is equipped back to me through the red glare transfer to a set of coordinate oke jadi kita nemuin petunjuk kita dapet sinyal oke ini kita sambil gather-gather dulu biasanya kalau tanaman-tanaman gitu pot bunga ada sesuatu yang bisa kita ambil kemudian ini juga nanits ini karaktik trade terminal ini kalau ada kayak kubus gini kita bisa ambil juga dapet navigation data itu juga sama oke dapet juga navigation data digunakan untuk memanggil pesawat juga di landing pad bisa bisa juga dipakai untuk nyari lokasi ya oke i don't feel in danger and i'm about to turn and leave oke ini ceritanya kita gak dipercaya semua orang ini kita bakal apa namanya serahkan multitool kita biar dia percaya gitu mungkin kita serahkan ya coba oke nah dia jadi kayak respect sama kita karena kita memang gak berniat untuk nyerang ya dan dia ngasih kita senjata gratis cuman masalahnya disini senjatanya yang dia kasih meskipun bagus tapi rusak kondisinya rusak kalau kita ambil ini banyak banget yang harus kita perbaiki ya tapi kayaknya untuk sementara kita ambil aja dulu gak apa-apa tinggal kita tambahin aja terrain manipulator aja dan ini udah ada advanced mining laser nya jadi kita tinggal cari senjata yang lebih bagus nantinya mungkin kita ambil dulu ya lumayan oh di compare dulu sebentar nah senjata yang kita pakai ini termasuk jelek ya jadi yang kita punya sekarang cuman ada 5 slot ini 10 slot dan ini kelasnya C yang kita punya sekarang sedangkan yang ditawarkan ini kelasnya B jadi kita dikasih gratis cuman barangnya rusak gitu loh ini banyak banyak yang harus kita perbaiki ada berapa part 1,2,3,4,5 5 part itu cukup ribet juga secara harga itu harganya lebih mahal jadi kita ambil aja ya gak apa-apa oke kita dapat senjata baru jadi dikasih tapi senjata bekas ya kalau kita lihat disini senjatanya banyak yang harus kita perbaiki ini kayak short circuit kita memerlukan chromatic metal 200 ini teknologi modulnya perlu 2 ini juga 2 oke berarti chromatic metalnya perlu 600 sama teknologi modulnya perlu 4 ya kalau teknologi modul itu rata-rata harganya sekitar 60 ribuan berarti 120 ribu wah ini berarti emang mau gak mau kita harus cari duit ya tapi ini lebih baik daripada senjata tadi kita cuman tinggal modal untuk naruh ini ya tirane manipulator aja jadi bikin karbon nanotube 2 sama dehidrogen jelly 1 oke kalau gitu kita bikinkan dulu karbon nanotube nya 2 oke satu lagi sama karbon nanotube eh dehidrogen jelly 1 ya jadi karbon nanotube 2 dehidrogen jelly 1 kita bisa pasang tirane manipulator oke karena ini penting ya untuk galing-galing tanah kita kalau gak punya ini gak bisa jalan ini tapi paling gak ini lebih baik daripada senjata kita yang pertama nanti kita bakal cari lagi kita juga bisa tuker dengan senjata ini slotnya sama-sama 10 tapi ya ini ya teman-teman lihat sendiri kita senjatanya cuman dihargai 200 ribu jangkan senjata yang baru harganya 700 ribu jadi perlu 500 ribu 572 ribu untuk bisa tukerin oke tip kita bakal lanjut untuk ngobrol ke alien-alian yang ada di sebelah jadi kalau kita ketemu alien-alian seperti ini ini namanya left form ya oke intelligent left form kita ngobrol dan biasanya dapet petunjuk sama dialek juga ini kita dapet kata-kata baru kosa kata baru untuk bangsa mereka ya tergantung dengan siapa kita ngomong ini bangsa viken kita dapet bahasanya dari bangsa viken itu warrior gitu jadi nanti kalau kita ngobrol nah ini kan teman-teman bisa lihat udiyo geilo irnu nah kayak gitu itu berarti belum di translate karena kita belum mendapatkan bahasanya sedangkan ini yang udah warna merah itu interloper nah itu udah di translate nanti semakin sering kita unlock bahasa semakin jelas apa kata-kata mereka nantinya jadi seperti itu oke jadi kita request dialek dialek terus gitu dapet kata-kata baru dan disini ada tiga bangsa yang kita harus deketin ya ada the gig viken sama kurvak gitu kalau yang ini viken karena di solar system ini memang kebanyakan viken ya oke ini kita dapet tetra kobalt juga bisa kita jual nanti ask for direction kita nanya jalan ya kira-kira jalan yang perlu saya tuju dimana nih gitu kan itu tadi ditunjukkan ke alien monolith oke masih berlanjut kita ngobrol-ngobrol lagi sama alien-alien ini sebelum kita lanjutin open unit oke kita kasih duit dia dia bakal ngasih apa kira-kira oh dia gak ngasih apa-apa ya oke request dialek oh iya kalau untuk ngobrol sama bangsa viken itu kita perlu yang namanya mordit ya jadi mordit itu yang ini nih bentar saya tunjukkan mordit oke saya punya mordit tadi dimana ya di starship kah pokoknya yang warna ungu di kargo gak ada teknologi modul oke jadi ada lah kita harus ngasih mordit nah ini barter sodium kita dapet item sama duit oke dapet duit 60 ribu tuh lumayan oke S direction duit kita sekarang udah 135 ribu oke lumayan tapi nanti ada caranya biar kita cepet kaya itu gimana untuk awal-awal jadi kita nyari yang namanya larva shell itu kayak semacam telur alien kalau kita ambil nanti aliennya banyak yang muncul tapi ada caranya biar kita bisa ngambil aman gitu tapi nanti aja sesuai dengan jalurnya ya kalau emang ketemu kita ambil kalau enggak ya susah nyarinya juga sebenarnya oke jadi harus nyari bangunan-bangunan yang terbengkalai gitu nanti pokoknya teman-teman bakal bisa lihat ya oke ini saya udah bisa banyak ngejelasin gini karena memang saya udah main lebih dari ya mungkin sekitar 90 jam sebelumnya dan mendapatkan ada bug juga kenapa saya sekarang jadi ngulang ya karena males banget kalau udah ngebug di questnya gitu oke dapet relic untuk gig ini nanti dikasih-kasih ke bangsa gig ya oke ini NPC quest kita bisa minta quest disini tapi untuk sementara kita belum bisa ya kita belum cukup dipercaya sama orang-orang ini oke jadi nanti jalannya masih panjang oke ini kita coba jual barang di galaktik untuk awalan ini teta kubal kita jual dulu belum penting gig relic eh starbub juga belum penting kita jual gig relic kita jual dulu gak apa-apa karena kita belum ketemu sama bangsa gig the gig oke ada lagi chromatic metal nah ini kita bisa beli teknologi modul tadi kita perlu 4 ya ini kalau 4 harganya 240 duit saya gak cukup itu untuk awalan memang mahal banget tapi nanti kalau duit kita udah banyak ya itu gampang kok untuk belinya oke jadi gampang nanti pelan-pelan aja dulu kita ikutin questnya ya questnya masih disuruh ke distress beacon oke kita bakal kesana ikutin petunjuknya oh ya ini orang-orang ini saya belum ngobrol kayaknya eh bentar jetpacknya habis oke journey militant accomplish kita bakal apa nih learn 8 word oke itu jadi kita udah mempelajari 8 kata oke kita ngobrol-ngobrol dulu ya trader juga dapet kita ngobrol dulu look impressed apa itu kadang dapet barang gitu kan lumayan jangan sampai terlewatkan fast direction nah itu juga nanti kita bakal dapet petunjuk ke arah mana gitu ya oke ini teleport kita belum bisa teleport ya karena yang di rumah kita belum kita bikin itu nanti kita bakal bikin teleport di rumah oke sip udah semua berarti kita tinggal berangkat ini space stationnya termasuk masih sepi biasanya ada pesawat lain yang mampir juga kita bisa tukeran pesawat juga sama pesawat-pesawat yang mampir disini tukerannya tentu aja ini ya gak gratis ya tukar tambah tergantung nilai-nilai pesawat kita juga oke jadi harus banding kita ke sinyalnya sinyalnya cara balik ke sana oke bentar nip di planet apa itu nama planetnya Chuck Burry oh berarti balik ke planet yang pertama ya oke kita bakal ke sana oke jadi tempat spawn pertama saya ada di planet ini Chuck Burry oke Chuck Burry XIV berarti Chuck Burry 5 eh 14 ya oke 6 detik nyampe possible display signal nah itu disitu nanti kita bakal nemuin apa namanya kayak point of interest ini intinya ya jadi kayak tempat-tempat penting gitu namanya point of interest tempat yang menarik ya macam-macam ada abandon building ada shelter ada tempat nah tempat jatuhnya pesawat tempat jatuhnya freighter gitu kita disuruh mendarat disini oke nah kalau disini ada harta karunnya jadi ada kargo-kargo nya gitu cuman kalau kita ngambil kargo nya itu eh langsung keluar ini ya apa namanya radiasi jadi harus hati-hati juga oke saya scan-scan dulu ini banyak yang belum di scan disini lumayan untuk dapetin duit tip batu kecil oke tip wah ini kapal induk jatuh ya kayak gini nih oke kita ngobrol dulu ini sama freighter terminal ini kita semacam kayak nyari black box nya gitu ya kotak hitam oke request lock kita selidiki kira-kira ada apa ini the anomaly comes from the star take flight a schematic of hyperdrive is attached to the end of the message take the blueprint oke kita dapet blueprint dari hyperdrive blueprint oke nah ini hyperdrive nanti kita pasang di pesawat kita ya biar kita bisa wap gitu oke kita bisa bikin oke chromatic metal sama microprocessor oke cuma itu doang kah ada lagi acquire hyperdrive component microprocessor oke kita disuruh beli microprocessor ini saya udah punya satu jadi masih kurang empat lagi oke dan ini banyak yang tersembunyi ini ada kargo-kargo ini bisa kita gali oke trend manipulator nah ini kalau kita ambil ini kita bukanya pakai cooper 25 kayak gitu nanti begitu dibuka dapet isinya dia langsung ngeluarin radiasi dan disini ada sekitar 6 kayaknya ini 1 2 3 ini tadi oh itu ada juga beri teknologi modul oh kok di atas ya jaraknya agak jauh juga sih oke nanti aja kali kita bakal cari tempat sekitar sini aja yang bisa kita pakai untuk beli-beli gitu ya coba kita cari lokasi tadi kita dapat navigation data ya kita gunakan sekarang input data nah ini memerlukan satu navigation data kita cari habitable outpost mungkin biasanya kita bakal dapat lokasi yang dihuni oleh makhluk hidup kayak shelter atau mungkin apa gitu ya nah itu minor settlement detected kita ikutin aja arahnya nanti ya agak jauh juga ya oke agak jauh ini cooper deposit oh disini ada cooper nih jauh gak kira-kira kita bakal ambil coopernya kalau gak jauh oh gak jauh sih kita kesini dulu ya nyari cooper kemudian nanti buka-bukain kargo disitu mungkin oke jadi untuk saat ini udah mulai agak bebas sih untuk apa yang mau kita lakukan sekarang itu terserah tapi ya itu misi utamanya seperti itu kita harus dapetin apa dulu gitu ya oke scan penting ini kita bisa dapetin duit lebih banyak dari hasil scan kalau kita udah memodifikasi multitool kita ya kita kasih modifikator untuk scanner jadi bisa dikasih modifikator juga cuman masalahnya kan ini teman-teman bisa lihat sendiri slotnya ya slotnya penuh karena rusak jadi slotnya cuman ada 10 dan itu udah terisi karena rusak oke ini ada cooper deposit disini itu ada hewan hewan apa ini kita scan dulu oke tunggu sip release one way kita gali dulu ini harusnya cooper deposit nih tapi kenapa kosong ini kenapa kosong what ini baru kali ini saya nemuin ada cooper deposit tapi isinya bukan cooper ini bener-bener saya gak dapet apa-apa dari sini gak ada coopernya sama sekali gak ada coopernya wak ini bener-bener dah oke kita cari yang lain mungkin jauh-jauh banget ya jauh-jauh banget oke deh kalau gitu kita ke tempat tadi aja ya minor settlement gak jauh ini kecewaan apa ini oh itu ada cargo pot oke ambil biasanya memang dapetnya peluru ini rusted metal bisa kita ubah jadi feridus nanti sebenernya sampah sih ya itu tapi ya gak apa-apa kita ambil aja ada lagi yang belum di scan kayaknya udah semua oke ini fokusnya sih sebenernya nyari duit ya untuk awal-awal gini perlu banget duit oke scan dulu ini belum di scan dan sebenernya kalau kita ke planet yang tipenya seperti ini agak kurang recommended ya kalau temen-temen pengen mainnya bisa agak lamaan itu cari planet yang sekiranya seger di mata ini kalau ini banyakan warna biru paling kalau main bentaran aja udah pusing ini ya dan ini kondisinya juga ekstrim dingin ya oke kita bakal ke minor settlement tempat tadi kita naruh apa namanya signal boosternya dan kita dapet petunjuk ke situ itu agak jauh ya bentar saya pastikan gak ada yang ketinggalan signal boosternya tadi udah saya ambil belum waduh ketinggalan bener kan kita ambil dulu deh masih ada disitu kayaknya nah bener kayaknya masih ada disitu ya gak ada kan iya ketinggalan nah itu dia ini kita ambil lagi ini sebenernya malah ngabisin bahan bakar ya ini jadi thrusternya berkurang tapi gak apa-apa saya udah punya 10 itu udah lumayan banyak jadi karena pengalaman saya main sebelumnya itu penting banget di awal kita harus stok itu jadi saya stok ada 10 oke kita menuju ke sana 30 detik cukup lama ya 30 detik tapi kalau kita pengen cepet naik ke atas baru turun ke bawah gitu kalau semua jaraknya jauh banget ya jadi pastikan kita ke angkasa dulu tapi kalau cuma 30 detik itu termasuknya ya masih mending langsung aja ya gak usah ke angkasa dulu oke ternyata disini dibalik gunung oke tempatnya kok melayang oh agak render ya oke jadi disini kita juga bisa nemu ada senjata juga jadi kita bisa tuker senjata kalau punya duit ya tentunya bayar juga soalnya oke sebelum kita masuk kita ke waypointnya dulu jadi biar tersimpan oke unknown sector ini sektor baru sudah ditemukan oke efet sea groove dan kita bisa upload juga ini discoveries oke tip upload yang setelah kita temukan oke di galaksi lain eh galaksi lain di solar sistem lain di sistem lain kita upload juga oke tanaman nah ini dapetin anid cluster dari sini ya oke tip ini udah gak ada hewan juga oh masih ada masih ada lagi oke habis dan disini ada maksimalnya ya berapa faunanya ada berapa kemudian floranya ada berapa gitu oke kita bisa temukan semua juga sebenarnya kalau mau tapi emang saking luasnya ya dunianya jadi mendingan ikutin aja questnya oke kita masuk dulu disini kita bisa tuker biasanya dapet senjatanya bagus-bagus oh tapi ini cuma 8 slot jelek ya kalau kita tuker itu gratis karena harganya di bawah harga senjata kita ya jadi itu tapi paling gak itu kondisinya sebenarnya gak rusak sih oke kita bisa jualan lagi nih tadi nemu apa aja rastet metal kita jual oke krelik kita jual dulu biar gak menuh-menuhin tas ya yang ada di starship gak ada oke oke mikro prosesor tadi kita disuruh beli 4 ya harganya mahal juga ini duit kita langsung habis ya oke gak apa-apa kita beli 4 sip udah oke kita disuruh gather cooper oke kita disuruh nyari cooper ini gak apa-apa kita ikutin ini kita dapet misi suruh ngapain kill predatory creature 13 oke kita disuruh ngekill predator ya oke ini perjalanan masih panjang nah disini kita bisa beli yang namanya selvek teknologi ini kalau kita ke bawah nah ini ada dia jual selvek teknologi tapi harganya cukup mahal ya untuk skat ini kita jangan beli dulu karena harganya 60 ribu itu masih mahal untuk awal-awal tapi nanti kalau duit kita udah banyak itu kita bakal beli-beli terus dan caranya ada tekniknya abis kita beli kita nge-save abis itu kita close gamenya reload disini dia jual lagi nanti gitu jadi gampang untuk dapetin blueprint itu semacam exploit sebenarnya ya kayak ngakalin gamenya gitu tapi gak apa-apa daripada malah nyari beri teknologi modul kelamaan itu mending dilakuin oke jadi biar unlock blueprintnya lebih cepat gitu ya oke ini misinya masih berlanjut tapi sayangnya saya harus cukupkan sampai disini dulu untuk video kali ini karena videonya udah cukup panjang jadi mungkin sekian dulu nanti akan saya lanjut lagi di video selanjutnya oke jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy game press start sub indo by broth3rmax